Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat digelar budidaya maggot kepada masyarakat yang berada di wilayah panjengkiran kota Tasikmalaya. Pelatihan ini digelar PKM Universitas Muhammadiyah Tasik sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian. Tim dosen dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya melaksanakan pelatihan dalam acara pengabdian masyarakat dengan mengusung tema pemberdayaan pemuda dalam ekonomi sirkular. Melalui Integrated Farming System berbasis olahan sampah organik dan maggot untuk peningkatan gizi pakan ternak. Kegiatan dilaksanakan di Aula Balai Benih Ikan BBI Kota Tasikmalaya pada Jumat 18 Oktober 2024. Dihadiri oleh Wakil Rektor Umtas, Karang Taruna RW8, Lurah Panjengkiran, serta Kepala Bidang Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengelolaan maggot dengan hasil yang bagus, sehingga baik untuk digunakan sebagai pakan ternak. Ini adalah satu program pengabdian pada masyarakat yang diberikan oleh Dima dari Kemendik Ristek di Indonesia yang dapatkan untuk memberikan pemberdayaan pada masyarakat dan pada kesempatan ini adalah ditujukan pada masyarakat, dan pada masyarakat ini akan kita berikan satu, ada dua momen atau dua session untuk dilakukan pelatihkan dalam bentuk pengenalan bagaimana mengelola maggot dan kemudian besok akan dilaksanakan dengan pembuatan kandang maggot yang representatif besoknya dengan standarnya dalam langkah untuk pakan ternak yang bergizi. Tak hanya memberikan materi, Kepala Bidang Perikanan DKP 3 Kota Tasikmalaya, Jamaluddin Agustina, juga membawa peserta pelatihan untuk melihat langsung proses pembudidayaan maggot yang baik, agar bisa meningkatkan gizi pada pakan ternak. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya acara pelatihan kelompok untuk integrasi antara maggot pengolahan sampah organik dengan pemerai maggot, terintegrasi dengan ayam, terintegrasi dengan ikan, terintegrasi dengan kerenak-kerenak yang lain, bisa berkembang di Kota Tasik. Mudah-mudahan, pelatihan ini bisa berkembang dan mempunyai efek luas ke warga, sehingga pengentasan permasalahan sampah di Kota Tasik bisa terurai dengan pengembangan budidaya maggot di sekitar warga Kota Tasik. Lurah Panyingkiran, Maman Permana sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah kepada masyarakatnya. Maman berharap, ke depannya ada kegiatan serupa di wilayah Panyingkiran. Harapan kami untuk program ini, semoga berkelanjutannya dari Pertuan Tinggi, baik Pertuan Tinggi manapun, untuk kegiatan, kegiatan kepada masyarakat, terkait program-program yang diuncurkan, baik oleh pemerintah Kota Tasik Malaya, yang misalkan pengolahan persampahan, yang terbaik untuk penanganan stunting dan kemiskinan. Yang mudah-mudahan, selanjutnya atau ke depannya, kalau bisa tersebut, tetap berada di wilayah kami untuk peningkatan dan kesehatan bagi masyarakat yang berikan perekonomian di wilayah Perluan Panyingkiran. Budidaya Magot, selain membantu dalam mengelola sampah organik, juga bisa menjadi solusi menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.